Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian hari ini sehat selalu ya Di videoku kali ini, aku mau buat yang segar-segar dulu nih teman-teman Dan bentuknya juga lucu Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai habis ya Yang mau share video ini sebanyak-banyaknya, boleh banget Biar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Kalau teman-teman sudah siap, langsung kita ke cara membuatnya Yang pertama, masak dulu susu cair Di sini aku menggunakan 2 saset susu bubuk ditambah 900 ml air Kemudian masukkan 7 senok makan gula Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa Untuk mereknya kalian bisa gunakan apa saja ya Dan aku masukkan 1 bungkus Popeye rasa strawberry Untuk rasa pop ice-nya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian ya Kemudian aduk dan masak sampai matang Kalau warnanya kurang cerah, bisa kita tambahkan sedikit pewarna makanan Dan aduk sampai rata Kalau sudah matang seperti ini, bisa langsung kita angkat Kemudian masukkan ke dalam cup seperti ini ya teman-teman Masukkan semua pudingnya dan tunggu sampai pudingnya mengeras Setelah semua cupnya terisi, kita sisikan dulu dan kita ke langkah berikutnya Selanjutnya masak 300 ml susu cair Masukkan 4 sdm gula Dan setengah bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa Aduk dan masak sampai matang Kalau sudah matang, bisa langsung kita angkat Nah teman-teman, untuk membuat karakter unicornnya Aku menggunakan cetakan seperti ini Setelah pudingnya diangkat, bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan Kita tunggu sampai pudingnya mengeras Sisanya aku bagi menjadi 2 bagian Dan akan diberi warna kuning dan orange Terima kasih telah menonton! Nah ini pudingnya sudah mengeras teman-teman Jadi bisa langsung kita keluarkan dari cetakan Dan letakkan pudingnya seperti ini Oh iya teman-teman, di videoku puding karakter cup yang sebelumnya Juga ada yang tanya Itu gimana caranya supaya gak gerak atau gak geser-geser Caranya adalah kalian masak aja jelly Lalu kalian tuangkan deh ke atasnya Selain puding karakter unicorn cup ini Aku juga sudah buat puding karakter cup yang lainnya Kalian bisa cek ya Untuk puding yang kedua Ternyata masih ada sisa teman-teman Jadi aku pakai dan aku beri warna pink seperti ini Untuk mewarnainya Aku sudah siapkan pewarna makanan Warna kuning, orange, ungu, biru, hijau, dan merah jambu Siapkan juga tusuk gigi Dan sebagai kuasnya Aku menggunakan cotton bud Nah teman-teman Biasanya kalau puding itu kan berair ya Nah sebelum kita beri warna Kita lap dulu pakai tisu bersih Agar saat pemberian warnanya Tidak bleber Ada yang ngerti gak tuh bleber? Pokoknya gitu ya Biar gak kemana-mana gitu warnanya Untuk mengaplikasikan warnanya Kalian bisa lihat di video Dan untuk urutan warnanya apa saja Itu bisa disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puding orange dan kuning ini Untuk pemanis aja teman-teman Aku bentuk bunga seperti ini Menggunakan cetakan fondant Aku juga menggunakan cetak bentuk hati Kita bentuk seperti ini Puding karakter cup kayak gini Selain rasanya enak Tampilannya juga cantik Bisa dijadikan snack box saat festa ulang tahun anak nih teman-teman Daripada kita beli mahal-mahal Mending kita bikin sendiri Dan bisa dijadikan ide jualan juga nih teman-teman Iya dong kalau udah caam kayak gini Pasti bisa menarik perhatian anak-anak Untuk cara menghiasnya disesuaikan aja dengan keinginan kalian Nah teman-teman Ini pudingnya sudah aku hias Dan aku beri warna semua Kalau puding itu lebih enak dimakan saat dingin-dingin Jadi selanjutnya aku masukkan dulu ke dalam lemari es Semoga video ini bisa memberikan inspirasi Dan manfaat untuk kalian semua Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak Jangan lupa like, komen, subscribe Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya teman-teman Sampai ketemu di video ini